satu kamar dua orang Insya Allah ini kamar Rangga sama Angga ini santri Arangga Bangga karena lagi pulang kamu ke Kuningan Insya Allah semoga dahan berarti ini fasilitas buat nginep santri atau seperti apa ya buat tidur santri Hai kobong ya obong ini lebih berantakan bahwa kamu satu ini berapa orang satu kamar dua orang Oh dua orang satu kamar dua orang ini cukup untuk lima orang cuma saya tahu dua orang kalau kobong ini fasilitasnya ada berapa ruangan berapa kamar 4-4-4 kamar di rumah pulang-kobong kita berangkat ya tapi ngaji doang tanpa alas enggak ini maaf ya sini ya setelah ini santrin baru datang akan tinggal disini selama 40 hari tanpa penggunaan 40 hari saat ini saya berada di salah satu kamar atau kobong ya di salah satu pesantren di sini eh di sini lihat sekeliling saya ini dari anyaman bambu semua tidak ada tembok tidak ada apa eh batako atau batu bakta ini hanya anyaman bambu semua kalau orang jari bilangnya gedek nah jadi ruangan ini sekitar ukuran dua setengah kali lima meter ya dua setengah lima meter nah disinilah pengemblengan anak-anak santri yang baru masuk ditinggal di sini 5-4 hari maka tidur di sini lah nah luar biasa di bawah saya injek ini yang saya injek ini juga sama dengan bambu semua bukan hanya bambu, tapi bambu mereka tidur tanpa alas tanpa bantal mereka harus belajar mandiri disini kemudian mereka juga akan masak sendiri tadi di ruangan bawah terus belajar keagamaan tapi ditutupnya tiap malam disini tanpa alas apapun selama 40 hari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang baru-baru yang baru-baru masuk ke sana itu belum dekat pekari Oh ninding-in dulu isolasi ya isolasi ada orang-orang, ada orang-orang ini dua orang-orang ini dua orang-orang anak-anak yang sudah pulang, sudah begini sudah boleh pulang ya biasanya kalau santywa ya iya 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 iya